Oke, yang saya hormati para Bapak-Ibu dari media dan para pihak terkait atau stakeholders Juga di sini hadir Bapak Sekretaris Utama BNKG beserta para deputi BNKG Hadir pula Kepala Pusat di bawah Kedeputian Klimatologi dan Meteorologi Perkenankan kami BNKG menyampaikan perakhiran musim kemarau 2022 Lanina bertahan hingga pertengahan 2022 Jadi Lanina masih bertahan Artinya potensi peningkatan curah hujan masih bisa, masih dapat terjadi Hingga pertengahan 2022 Dan 47% wilayah zona musim di Indonesia Diprediksi akan terlambat masuk musim kemarau Nah, bagaimana perkembangan musim hujan tahun 2021-2022 sampai dengan saat ini Perlu diketahui pada akhir Agustus 2021 BNKG merilis perkiraan musim hujan untuk tahun 2021-2022 Hasil pemantuan perkembangan musim hujan di tahun 2021-2022 Hingga awal Maret 2022 Menunjukkan bahwa hampir seluruh zona musim di wilayah Indonesia Atau 97,08% telah memasuki musim hujan Kemudian bagaimana kondisi faktor pengendali iklim Indonesia di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia Ibu Bapak pahami bahwa kondisi iklim di Indonesia sangat tergantung pada kondisi di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia Hingga pertengahan Februari 2022 Pemantuan terhadap anomali iklim global Di dua samudera tersebut Yaitu di Samudera Pasifik, Ekuator Menunjukkan Lanina masih berlangsung Dan Samudera Hindia menunjukkan Indian Ocean Deep Pole Mode dalam kondisi netral Kemudian Indeks El Nino Southern Oscillation Menunjukkan wilayah Pasifik Atau Pasifik Tengah Dalam kondisi Lanina Demikian juga Indian Ocean Deep Pole Mode dalam kondisi negatif Kondisi tersebut Atau kondisi Enso fase dingin ini Atau Lanina Diprediksi akan terus melemah Dan beralih menuju netral pada periode Maret, April, Mei 2022 Selanjutnya Pemantuan kondisi Indian Ocean Deep Pole Mode Diprediksi akan kembali netral pada bulan Maret Hingga Agustus 2022 Prediksi ini Kondisi ini akan terus kami perbarui setiap 10 harian Kapan awal musim kemarau terjadi? Kedatangan musim kemarau umumnya berkait erat dengan peralian Peralian Angin Baratan Atau monsoon Asia Menjadi angin timuran Atau monsoon Australia Hingga Februari 2022 Aliran angin monsoon Asia masih cukup kuat Sesuai dengan normalnya Dan diprakirakan masih berlangsung hingga Maret 2022 BMKG memprediksi Peralian angin monsoon terjadi Seiring aktifnya monsoon Australia pada akhir April 2022 Dan mulai mendominasi wilayah Indonesia pada bulan Mei Hingga Agustus 2022 Dari total 342 zona musim di Indonesia Sebanyak 29,8% diprediksi akan mengawali musim kemarau Pada bulan April 2022 Yaitu zona musim di Nusa Tenggara Ini akan mulai April 2022 Juga zona musim di Bali dan sebagian Jawa Jadi tadi 29,8% Zona musim di Nusa Tenggara, Bali dan sebagian Jawa Akan mengalami musim kemarau pada bulan April Kemudian sebanyak 22,8% Wilayah Akan memasuki musim kemarau pada bulan Mei 2022 Meliputi Meliputi sebagian Bali Meliputi sebagian Bali, Jawa, sebagian Sumatera, sebagian Kalimantan, Maluku dan sebagian Papua Meliputi sebagian Jawa, sebagian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sebagian kecil Maluku dan sebagian Papua Sedangkan 1991 sampai 2020 Terkait dengan awal musim kemarau Maka awal musim kemarau tahun 2022 di Indonesia Diprakirakan mundur Pada 163 zona musim Atau 47,7% Zona musim mengalami awal musim kemarau mundur Sedangkan 90 zona musim Atau 26,6% Zona musim Mengalami musim kemarau yang sama dengan rata musim kemarau di tahun 1991 hingga 2020 Dan Sebanyak 89 zona musim Atau 26,6% Zona musim Akan mengalami musim kemarau maju Bahkan sebagian sudah dimulai Sifat hujan Sifat hujan pada musim kemarau tahun ini Dibandingkan terhadap rata klimatologis Akumulasi curah hujan musim kemarau Yaitu rata klimatologis akumulasi curah hujan musim kemarau periode 1991 hingga 2020 Maka secara umum kondisi musim kemarau tahun 2022 Diperhatikan normal atau sama dengan rata klimatologisnya Pada 197 zona musim Atau 57,6% normal Ini sifatnya Sifat hujan pada musim kemarau Namun sejumlah 104 zona musim Atau 30,4% Akan mengalami kondisi kemarau di atas normal Atau musim kemarau lebih basah Dari rata klimatologisnya Yaitu curah hujan musim kemarau Yang lebih tinggi Dari rata klimatologisnya Dan 41 zona musim Atau 12% Zona musim Akan mengalami musim kemarau Di bawah normal Atau lebih kering Yaitu curah hujan Lebih rendah dari rata Kemudian Kapan puncak musim kemarau Tahun ini terjadi Puncak musim kemarau Tahun 2022 Di wilayah Indonesia Diprakirakan umumnya terjadi Pada bulan Agustus 2022 Yaitu sebanyak 52,9% Zona musim Nah Jadi Kemudian Kemudian Kami simpulkan bahwa Dalam perkiraan musim kemarau Tahun 2022 ini Musim kemarau Pada tahun ini Akan datang lebih lambat Dibandingkan normalnya Dengan intensitas Yang mirip dengan kondisi musim kemarau Biasanya Dan rekomendasi yang perlu kami sampaikan adalah Dalam menghadapi musim kemarau tahun 2022 BMKG menghimbau seluruh mitra Kementerian Kementerian Lembaga Pemerintah daerah Dan berbagai pihak terkait Serta masyarakat Dimohon untuk tetap Mewaspadai Wilayah-wilayah yang akan memasuki musim kemarau Lebih awal dibanding normalnya Yaitu kurang lebih sebanyak 26% Zona musim Di sebagian Sumatera Sebagian Jawa Ini peta-petanya ada semua Nanti mohon disebarkan Juga Kalimantan bagian selatan Sebagian Bali Sebagian Nusa Tenggara Di Maluku dan Papua bagian timur Kemudian Perlu adanya peningkatan kewaspadaan Dan antisipasi dini Untuk wilayah-wilayah yang diprediksi Akan mengalami musim kemarau lebih kering Dari normalnya Sebanyak 12% zona musim Yaitu di Sumatera Utara bagian Utara Sebagian Jawa Barat Jawa Tengah bagian Utara Sebagian Jawa Timur Sebagian Bali Sebagian Nusa Tenggara Sebagian Kalimantan Sebagian Sulawesi dan Maluku Kemudian Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah Serta institusi terkait Dan seluruh masyarakat Dimohon untuk lebih siap Dan antisipatif Terhadap kemungkinan dampak musim kemarau Terutama di wilayah yang rentan Terhadap bencana kekeringan meteorologis Kebakaran hutan dan lahan Dan ketersediaan Air bersih Pemerintah Daerah Mohon dapat lebih optimal Melakukan penyimpanan air Sebelum memasuki puncak musim kemarau Yang diprediksi Di bulan Agustus ya Sebagian besar wilayah Indonesia Pemaminan air ini Atau penyimpanan air ini Diharapkan dapat ditampung Untuk memenuhi danau, waduk, embung, kolam retensi Dan penyimpanan air buat Penyimpanan air buatan lainnya Di masyarakat melalui gerakan Memanen air hujan Dan satu hal lagi Saat ini kita memasuki musim pancaroba Tadi ini kan ada yang sebagian sudah Kemarau Tapi juga masih ada yang mundur Nah ini merupakan Transisi musim hujan Dari musim hujan ke kemarau Sering diwarnai dengan kejadian angin kencang Dan masih ada hujan lebat Yang dalam durasi relatif singkat Dapat disertai kilat petir Nah jadi Itulah yang perlu kami rekomendasikan Untuk diwaspadai Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton